Sementara itu, tingkat keterpilihan atau elektabilitas dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal itu tercatat dalam hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Expert pada bulan Januari 2024. Lembaga Survei Indonesia Political Expert mencatat elektabilitas Ganjar Mahfud mengalami peningkatan sebesar 4,39% sejak bulan September 2023 hingga Januari 2024. Sementara itu, pasangan Anies Muhaymin mengalami peningkatan 4,10%. Berbeda dari kedua pasangan calon lain, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran justru tidak mengalami peningkatan. Survei ini dilakukan di 416 kabupaten dan 98 kota dengan melibatkan 2.400 responden.